General, siang ini kita beruntung mendapatkan Pak Handika Ramadhan sebagai pembicara kita. Saya lupa tadi nyari data tentang beliau, tapi saya ingat bahwa siapa dan begitu. Baru-baru ini beliau jadi selebriti karena diundang memberikan talk tentang multiverse di The Film.com. Well, you deserve it. Saya akan berjata tentang beliau based on my memory yang saya tahu. Beliau adalah lulusan UI, lulusan Indonesia, dan graduate study-nya di Tufs University di Amerika. Sedikit saya envy dengan beliau karena beliau sempat interaksi dengan Pak Hans Rosberg, almarhum. Tidak saya enggak, karena itu sempat. We were lucky to get acquainted with him. Nah, siang ini beliau akan memberikan kita hormati terkait pekerjaan beliau yang baru. Yaitu berjudul Null Orbital Dynamics Around Charged Black Holes and Black Strings. Cukup catchy judulnya. Without further ado, space and time is yours, Pak Handika. Oke. Nah, siang ini beliau akan memberikan kita hormati pekerjaan beliau yang baru. Yaitu berjudul Null Orbital Dynamics. Itu ya, YouTube-nya. YouTube-nya belum saya tutup tadi. Oke. Mohon maaf. Baik, sudah ini ya kesempatan saya, Pak Arianto. Silahkan. Terima kasih, Pak Arianto. Terima kasih, Pak Arianto. Sebagai host atas acara di UNPAR ini, saya sekalian share screen ya. Saya juga sudah kirim ke Pak Arianto, tapi saya buka punya saya sendiri saja ya. Sudah terlihat, Pak? Oke, sudah, Pak Andika. Mohon maaf. Saya dari awal dulu. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas undangannya dari Pak Arianto secara pribadi ya. Yang ini saya mau memberikan, ya mau sharing lah ya. Sharing mengenai topik yang saya juga baru belum lama masuk. Belum lama geluti gitu ya. Tapi saya rasa cukup menarik ya. Dan mungkin bagus juga kalau bisa membangun kolaborasi ya. Lebih jauh dengan kawan-kawan bersama fisikawan teori di Indonesia. Ya, judulnya di sini Orbital Dynamics Around Charged Black Hole and Black String. Di sini saya beri ada ininya nul ya. Karena fokus saya lebih ke nul partikel atau foton. Jadi di sini dinamika orbital dari foton atau cahaya di sekitar hubang hitam bermuatan maupun dawai hitam bermuatan. Baik, terima kasih tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Arianto mengenai background saya. Betul, saya kalau boleh cerita sedikit ya. Saya menyelesaikan satu saya dari Departemen Fisika UI. Lalu melanjutkan studi ke Tavs University mengambil Theoretical Cosmology ya. Dan sekarang beberapa tahun terakhir ini sejak beberapa tahun terakhir ini diamanahi memegang jabatan ketua grup peminatan ketua grup peminatan Theoretical Nuclear Particle and Astrophysics. Wah, keren sih, Pak. Ya. Ini sebelumnya grup ini diketuai oleh Pak Terimad ya. Lalu selama 18 tahun diserah terimakan ke Pak Anto. Lalu beberapa tahun Pak Anto meminta saya untuk memegang jabatannya. Jadi ini ini sekalian promosi. Cepat jadi profesor gitu ya. Punya so. Grup ini grup baru tahun lalu kita secara ofisial mengganti namanya jadi seperti yang tertulis ya. Atau kalau disingkat biasanya Nukparstro. Biasanya selama 20 tahun terakhir ini grupnya kita bernama Nuklern Particle. Theoretical. Theoretical Nuklern Particle. Physics gitu ya. Kita putuskan ganti nama secara ofisial karena memang selama 10 tahun terakhir kita sudah merambah ya. Grup ini sudah merambah kekajian riset di astrofisika juga. Jadi ya sekalian disahkan aja ya. Jadi bukan hanya mikroskopik saya dan Pak Haryanto dulu sempat mungkin tidak dikurun waktu yang sama tapi sempat sama-sama punya kehormatan menjadi bimbingannya almarhum Dr. Hans Waspakrik ya. bagi saya apa atitude beliau itu sangat-sangat berkesan bagi saya sebagai seorang dan sedikit banyak membentuk ini saya membentuk cara pikir saya sebagai seorang fisikawan. mungkin sebelum saya lanjutkan saya mau cerita sedikit ya ini kenapa saya mengambil topik ini ini sebenarnya topik yang masih belum lama saya geluti ya mungkin sekitar 2 tahun terakhir ya awal-awal 2020-an atau 2019-an saya mulai merambah ini serta dengan mahasiswa saya ya mahasiswa S1 dan S2 sebenarnya sebelumnya saya mengerjakan beberapa kali beberapa tahun sebelumnya saya mengerjakan black hole tapi ya lebih ke solusi solusi exact solusi exact dari beberapa dari black hole baik di GR dengan eksotik matter maupun dimodify teori dimodify gravity dan dan sebenarnya saya juga diundang memberi talk di UNPAR ini seperti diundang masuk ke kandang singa ya diminta memberikan presentasi tentang black hole di kandangnya para jagoan black hole itu gimana rasanya saya harus saya harus pintar-pintar memilih topik makanya saya melihat Pak Haryanto banyak berkecimpung di bidang black hole ini banyak solusi exact kalau saya main di solusi exact juga kayaknya sudah ada yang lebih mumpuni kalau mau main di modified gravity sudah ada Pak Husin Pak Bobi juga jadi saya mikir apa yang bisa saya ceruk yang bisa saya masuki kebetulan ini ada yang menarik teoretically still interesting challenging tapi juga fenomenologically itu lebih apa ya lebih bisa mungkin bisa dekat dengan fenomenologi nah ini ya tentang saya memberi namanya orbital dynamics around black hole oke kerjaan ini saya kerjaan ini saya apa kerjakan dengan beberapa mahasiswa saya ya terutama dengan ini ya Saidina Bibina Bion dan Agia ini ya mereka sudah Said dan Bion ini sudah sudah selesai Agia masih ongoing dan masih ada beberapa mahasiswa baru yang yang berencana gabung tapi belum mulai baik mungkin saya langsung aja ya gimana nanti pertanyaan nanti aja mungkin kalau ada pertanyaan silahkan Pak Rianta ya oke kalau ada pertanyaan ini potong aja lalu nanti kalau mau bertanya setelah juga boleh oke makasih ya motivasinya ya motivasinya tidak jauh-jauh dari GR ya GR ini it's the best theory that we can have to explain our makrokosmos oke dan yang menarik dari GR ya kita sudah tahu bahwa dia menghubungan antara gravitasi sebagai fenomena fisika dengan geometri sebagai matematical concept jadi gravitasi itu bukan lagi suatu gaya tapi adalah suatu distorsi geometri atau kelengkungan geometri dari ruang waktu kelengkungan dari geometri ruang waktu dan itu dirangkai dalam satu persamaan yang indah ini persamaan Medan Einstein dan konsekuensi matematis ya konsekuensi matematis dari GR itu adalah bahwa ada objek yang kita namakan black hole black hole ini objeknya apa dia sebenarnya suatu singularity yang tersembunyi di dalam horizon horizon ini orang namakan atau orang analogikan sebagai one way membrane you can get in but you can never get out jadi ya ini oh ya saya mungkin perlu kasihin juga ya ini sebelum saya melangkah lebih jauh saya lupa tadi mengatakannya ini talk ini agak-agak nanggung jadi kalau dibilang lecture juga tidak terlalu komprensif gitu ya meskipun saya memasukkan beberapa ini ya teori-teori dasar jadi tidak terlalu teknis gitu ya dibilang teknis juga ya saya katakan tidak terlalu teknis karena masih keterbatasan saya juga jadi ini mungkin lebih seperti pemaparan 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 sebagaimana yang pemaparan tapi sebagaimana bukan review dalam arti yang komprensif tapi merupakan apa yang sudah saya lakukan gitu dan apa yang bisa kita lakukan next jadi ini campuran ada ada reviewnya sedikit tapi juga ada apa pemaparan dari apa yang kami sudah kerjakan baik saya lanjutkan jadi ya banyak mungkin banyak diantara yang apa yang memang tidak bekerja di bidang black hole yang salah masih salah mengira ya bahwa black hole itu suatu singularitas saja gitu ya sehingga ada orang yang berpikir bagaimana kalau bisa gak bumi kita atau matahari kita tertarik ke black hole gitu ke lubang hitam nah sebenarnya black hole itu bukan hanya singularitas tapi juga singularitas encapsulated inside a one way horizon jadi kalau tidak ada horizon namanya bukan black hole namanya hanyalah orang namakan naked singularitas jadi syarat black hole adalah bahwa dia harus tersembunyi singularitasnya tersembunyi di dalam event horizon nah ini menjadi exciting ya karena baru-baru ini kolaborasi event horizon teleskop itu mengcapture berhasil menunjukkannya physical pictures dari black hole yang terakhir ini black hole di pusat galaksi bima sakti kita SGR A star ini black hole di pusat galaksi bima sakti kita dan di 2-3 tahun sebelumnya ini black hole yang lebih besar yang lebih masif dari SGR A star itu M87 star black hole nah dimana Pak ininya apa di horizon ya horizonnya itu singularitas itu di dalam sini jadi kita tidak melihatnya kenapa ya karena even light cannot escape yang merah ini bukan horizon tapi ini accretion disknya dan bagian terdalam dari accretion disknya ini apa yang orang namakan sebagai circular orbit oke ya ini menarik ya jadi sekarang ini an exciting time to talk and to study black hole karena datanya melimpah kita punya physical pictures about them bukan hanya ilustration bukan hanya ilustrasi kartun black hole tapi ada memang sudah dibuktikan bahwa black hole eksis dan fotonya ada ya ini ilustrasinya ya black hole itu dia memiliki kelengkungan yang paling besar di antara objek-objek masif yang lain jadi kita bisa melihat kalau suatu star itu kita padatkan atau kita mampatkan dengan masa yang sama tapi radiusnya kita perkecil artinya densitasnya kita perbesar maka ada satu limit dimana gravitasi akan sangat besar sehingga dia akan membuat kolaps tidak ada gaya yang mampu menahan kolapsnya nah itu yang kita namakan sebagai gravitational collapse dan black hole ini merupakan end product of gravitational collapse jika dia collapse maka enter collapse menjadi similarity itu yang kita nombakan sebagai black hole oke mathematically black hole itu ya mathematically it's not too difficult it's not too complicated ini adalah solusi yang mendeskripsikan black hole solusi dari persamaan medan Einstein yang tadi saya tampilkan ini metrik yang static gitu ya FR nya adalah solusinya kalau Q nya 0 maka itu solusi yang kita namakan solusi Schwarzschild Q ini ngomong-ngomong muatan dan M ini masa masa dari bintang atau objek yang collapse tadi kalau black hole the simplest black hole is Schwarzschild ditemukan atau di solusi matematiknya didapatkan oleh Karl Schwarzschild sekitar setahun setelah Einstein mempublikasikan teorinya solusinya tanpa Q kalau punya muatan orang sudah ditemukan oleh Reiser & Nostrom solusi Reiser & Nostrom kalau black hole rotating ini bidang kajiannya Pak Haryanto ini it took 40 years from Schwarzschild to be able to obtain this exact solution exact solution tahun 62 kalau nggak salah pertama kali oleh Roy Kerr ini mendeskripsikan black hole yang berotasi kalau kita punya black hole yang berotasi ini diparametrisasi oleh A disini adalah angular momentumnya kalau A nya kita set 0 maka solusi rotating ini akan tereduksi menjadi solusi yang statik tidak lama setelah care maka orang bisa mendapatkan solusi yang berotasi dan bermuatan namakan Kerr Newman gitu ini Kerr Newman ini mungkin solusi black hole yang paling apa ya yang paling lengkap dalam arti dia mengandung masa mengandung muatan dan mengandung angular momentum kalau dalam teorema no go no go teorem sorry no hair no hair teoremnya John Wheeler black hole is parameterized by only three quantities mass charge and angular momentum jadi Kerr Newman ini adalah solusi yang paling yang mengandung itu semua oke nah mungkin bagi ada yang bingung bagaimana sih mekanisme event horizon itu bekerja untuk sehingga kalau di luar event horizon kita masih aman tapi di dalam event horizon kita sudah tidak aman saya bisa ambil satu ilustrasi dari textbook Hobson ini saya menggunakan Eddington Finkelstein koordinat jadi kalau kita ambil contoh Schwarzschild paling sederhana event horizon itu ada di 2M 2GM 2 kali masanya jadi ini radius orang namakan radius Schwarzschild radius Schwarzschild ini fisically adalah event horizon jadi kalau kita punya Schwarzschild black hole lubang hitam Schwarzschild maka radius 2M ini dari titik pusatnya ini menandakan batas horizon nah Eddington Finkelstein koordinat ini kita bisa mengkonstruksi dari 2 perpotongan kurva ini kurva yang apa yang sorry gak ngomong ini vertikal ini waktu ya horizontal ini radius jarak ya R sama 0 ini pusat black hole ya dimana singularitynya terjadi ya jadi kalau kita lihat perpotongan antara 2 garis lurus dengan kurva kurva ini kalau gak salah kurvanya logaritmik ini membentuk apa yang kita namakan light cone jadi kita lihat ini light cone light cone dari masing-masing partikel tentunya kalau Anda lihat selama Anda berada di luar R sama dengan 2M maka light cone Anda itu Anda punya kebebasan untuk crossing horizon atau tidak jadi misalnya Anda bisa bayangkan ini sebagai radially infalling partikel ini adalah timeline Anda timeline Anda ini light cone Anda Anda punya kebebasan untuk crossing horizon masuk ke horizon Anda juga punya kebebasan untuk tidak masuk ke horizon ini menggambarkan bahwa di luar horizon Anda tidak mengalami tarikan dalam tanda kutip karena GR ini tidak lagi menggambarkan gravitasi sebagai gaya jadi ketika saya kata tarikan itu berarti dalam tanda kutip ketika Anda di luar horizon Anda aman Anda boleh masuk lewatin horizon Anda juga boleh tidak masuk tapi once you cross the horizon cannot get out sekali Anda masuk ke dalam horizon maka light cone Anda berubah sekarang Anda tidak punya kebebasan untuk keluar karena light cone Anda semuanya mengarah ke singularity kita ingat bahwa light cone itu Anda tidak bisa bergerak di luar cone-nya bagi massive partikel timelike partikel mereka selalu menemukan interior of the cone the only partikel that can able to trace the surface of the cone is light jadi partikel tercepat itu adalah cahaya dan cahaya itu hanya bisa men-trace dindingnya cone ini dindingnya kerucut jadi bahkan cahaya pun Anda lihat tidak ada tidak ada kurva yang bisa dilewati oleh cahaya yang tidak menuju singularity once you are inside the horizon jadi ya itu mudah-mudahan bisa memberikan gambaran one way one way membrane itu seperti apa bekerjanya ya ini konsekuensi matematis dari solusi solusi Schwarzschild maupun solusi black hole yang lain every black hole solution must have this kind of property oke baik saya lanjut silahkan kalau ada yang mau bertanya ya sambil jalan nah tadi konsekuensi maka tidak sekali ada cahaya yang masuk ke dalam black hole tidak akan ada dia tidak akan pernah keluar ya karena tidak tidak apa tidak ada kemungkinan bagi cahaya light cone cahaya untuk keluar dari horizon kalau cahaya yang gak bisa keluar apalagi kita gitu kan karena cahaya yang gak bisa keluar dari horizon lalu how can we detect black hole gitu kan kita gak bisa melihat black hole dengan mata telanjang karena melihat itu mengindikasikan adanya cahaya yang diterima oleh oleh mata kita ya kan ada tidak ada cahaya yang diterima oleh mata kita yang datang dari black hole so how can we see it nah maka we have to rely on at least two things ya yang pertama untuk mendeteksi black hole ya kita bisa lihat dari gravitational wave ya data gravitational wave yang ya sejak 2015 ini sudah available ya orang sudah bisa mendeteksi gravitational wave yang kedua mungkin ya ini ya orbital dynamics ya ini juga sebenarnya tidak saling distinct ya orbital dynamics ini bisa mengenerate gravitational wave ya jadi keduanya ini gak bisa mengisi satu sama lain ini mungkin contoh ini ya ini video yang agak obsolete ya ini tahun 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 90-an ya tentang kuda dan supermassive black hole di pusat galaksi kita gitu ya yang tadi fotonya ada ya disini menunjukkan meskipun kita tidak bisa melihatnya tapi behavior dari bintang-bintang di sekitarnya itu mengindikasikan bahwa mereka mengorbit something ya mengorbit sesuatu gitu kan tidak mungkin mereka mengitari sesuatu tanpa ada apapun di sesuatu itu gitu kan itu menjadi semacam indirect evidence akan adanya something yang kita namakan lubang hitam oke saya akan memfokuskan di orbital dynamics saya tidak membahas belum punya hasil tentang gravitational waves jadi saya akan fokus di poin kedua ini kalau kita ngomongin orbital dynamics mungkin ada baiknya saya review sedikit mengenai orbital dynamics in Newtonian physics bagi mahasiswa fisika yang sudah mengambil mekanika klasik harusnya familiar dengan topik ini disitu ada gaya sentral bagaimana kita bisa menurunkan pintasan orbit planet dari fakta bahwa gaya gravitasi itu sifatnya inverse square atau berbanding terbalik dengan jarak kuadrat semua bermula dari sentral force gravitasi itu contoh dari sentral force atau gaya sentral artinya gaya yang yang hanya bergantung pada radius dan arahnya ini paralel dengan vektor posisi dari satu partikel ke partikel lain lageranjiannya mudah kita turunkan karena sentral force ini dia preserving angular momentum maka lageranjiannya dapat dituliskan two dimensional seperti ini saja ini mau conserve angular momentum sebelumnya dan untuk kasus gravity seperti ini maka potensial energinya bisa ditulis seperti ini kita tahu bahwa konsekuensi dari sentral force adalah di orbit is equatorial orbitnya selalu on a plane bidang dua dimensi sebelum kita solving the orbital equation kita bisa mengekstrak informasi yang banyak paling tidak kualitatif information just by studying the shape of the effective potential jadi efektif potential itu adalah potensial sentral force-nya plus suku yang datang dari sini yang orang namakan centrifugal term suku centrifugal kalau kita plot seperti ini just by studying this shape we can learn so much kalau kita punya energi energi partikel datang itu kebetulan sama dengan energi yang level energi kebetulan pas menyinggung titik terendah ini sumur potensial ini kita tahu orbitnya itu hanya punya satu radius yaitu lingkaran jadi ini circular orbit kalau kita punya energi yang lebih tinggi dari circular orbit antara titik circular orbit sampai energi nol maka kita punya spektrum bound orbit juga tapi tidak circular malingkan dia punya dua radius sebelum kita solving persamaan geraknya kita tidak bisa berkata lebih jauh lagi orbitnya seperti apa tapi kita bisa menebak orbitnya bounded dan punya dua radius berinterpolasi antara dua radius antara dua titik perpotongan sini kalau energinya nol maka kita lihat orbitnya itu unbounded dia datang di taberingga dia menumbuk atau menabrak di titik terdekat lalu dia kembali ke jauh taberingga demikian pula kalau energi positif kita punya spektrum scattering orbit seperti itu dan informasi ini dikonfirmasi dengan solving di orbital equation ini persamaan BINET yang familiar dengan orbital dynamics orbital mechanics solusinya mudah kita dapat solusi eksaknya ini adalah solusi dalam koordinat polar yaitu apa yang orang namakan sebagai kodik section atau irisan kerucut yang diparametrisasi oleh parameter epsilon ini epsilon ini kita namakan sebagai eksentrisity dia bergantung pada energinya salah satunya dan dari matematika kita tahu hanya ada empat kemungkinan kodik section seperti yang saya katakan tadi kalau energinya negatif sehingga epsilon yang 0 kita punya solusi cirkel satu radius saja kalau energinya dari energi cirkuler sampai 0 atau dari 0 sampai 1 kita punya ellipse orbitnya kalau energinya dengan kata lain epsilon 1 maka kita punya orbitnya parabola dan kalau energi positif atau epsilonnya lebih dari satu kita punya orbit hiperbola inilah empat kemungkinan orbit yang dimiliki oleh setiap objek yang mengalami central force dan ini juga yang apa achievement terbesarnya Isaac Newton itu adalah bagaimana dia menentukan solusi orbit ini secara matematik dari hipotesis bahwa gravit gravitational force harus be inverse square law dia mendapatkan solusi bahwa kalau inverse square law mau gak mau orbit planet itu hanya satu dari empat kemungkinan ini saja atau orbit benda-benda langit satu dari empat kemungkinan ini saja kalau gak circle ellipse parabola dan hyperbola dan ternyata benar seperti data yang dikumpulkan oleh Kepler sebelum Newton Kepler mengumpulkan data-data astronomi dari Tycho Brahe dia menyimpulkan bahwa orbit planet dia mengambil data Mars dia melakukan pengamatan selama delapan tahun dia baru sadar bahwa Mars itu orbitnya bukan circular tapi ternyata ellipse dan itu disini Newton memberikan penjelasan teoretik teoretiknya oke ini semua sudah familiar bagi yang sudah mengambil mekanika klasik yang tidak dibahas di mekanika klasik mungkin ini juga yang sering dibahas oleh Pak Haryanto jadi saya mengulang penjelasan beliau di beberapa talk sebelumnya yang orang namakan sebagai Black Hole dalam tanda kutip sebenarnya bukan Black Hole yang dikasih tanda kutip Black Stars mungkin tapi gini idenya adalah sebenarnya ide simple bahkan bahwa sebelum Einstein menggagas relatifitas umumnya konsep tentang Black Hole dalam tanda kutip itu juga sudah direnungkan orang atau sudah di 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 orang meskipun teoretically zaman itu belum ada pengamatan tentang Black Hole idenya adalah digagas oleh John Michel dan Pierre Simone de Laplace ini fotonya Michel dan Michel dan Laplace idenya dari escape velocity tentunya Anda yang belajar fisika dasar tentu sudah paham escape velocity kalau Anda berada dalam tarikan pengaruh gravitasi bumi dan Anda ingin escape maka kecepatan lepas Anda dari gravitasi bumi itu tidak bergantung pada masa Anda hanya bergantung pada masa bumi dan radiusnya Anda bisa hitung kalau bumi dengan masa segitu dan radius radius bumi kurang lebih 6.500 6.000an kilometer maka Anda butuh kecepatan 11 km per detik untuk escape dari permukaan dari permukaan bumi kalau kurang dari itu eventually Anda akan jatuh kembali seperti Anda melempar batu ke atas dia akan melaju dengan cepat tapi kalau kecepatan batunya kurang dari 11 km per detik eventually sooner or later batunya akan jatuh kembali ke tanah sekarang kalau buminya kita kompres alih-alih 6.500 km kita kompres menjadi 65 km apa yang terjadi maka kecepatan lepasnya itu ini persamaan 10 kali lebih besar 10 km per detik Anda bisa lakukan ekstrapolasi gedangkan eksperimen ini kalau Anda kompres bumi terus-menerus Anda akan sampai kepada limit di mana kecepatan lepas Anda itu sama dengan kecepatan cahaya dan itu sekitar per 3 milimeter kalau bumi Anda kompres menjadi radiusnya tapi dengan masa yang tetap masa tetap radiusnya kompres jadi densitasnya sangat besar maka Anda butuh kecepatan cahaya untuk escape dari permukaan dunia atau surface of any star itu idenya Michelle dan Laplace berarti kalau ada suatu bintang yang sangat masif dengan radius diberikan oleh ini maka bisa jadi even light cannot escape itu ide tentang black star atau black hole dan menariknya setelah teori Einstein lahir radius ini tepat sekali sama dengan radius Schwarzschild meskipun didapatkan dengan cara yang salah jadi jalannya caranya tidak tepat tapi dapatnya tepat mungkin dua wrong make right anyway ini adalah konsep awal mengenai black hole sebelum teori relatifitas umum Einstein jadi black hole in Newtonian mechanics nah yang yang juga mungkin jarang di silahkan Pak Arianto ini saya juga pernah berikan slide Mitchell black star black hole John Mitchell plus itu saya bahwa well two ways get the same point I don't know why kita murni classical mechanics ya normativity normativity selagi itu murni pakai teori gravitasi dimana kita sebagai manifestasi space time melengkung mungkin kita punya ide oke perhaps they are the same karena kita to get this one resolution we impose Newtonian boundary condition the potential if you want dengan itu cara kita dapatkan solusi masif tapi kadang saya lebih dalam kok bisa mungkin tadi mas yang dikatakan salah saya kurangin alternatif alternatif mungkin kalau di forum ada Bapak Ibu yang tahu mungkin aku bisa tahu karena saya juga enggak tahu kita bersama mungkin jawabannya ada di akhirnya ada di slide selanjutnya saya tidak mengklaim itu jawabannya tapi bisa jadi karena itu kalau ada yang mau berkomentar lagi yang lain silahkan munggu oke nah jadi tadi saya mau katakan ada juga yang namanya Newtonian bending of light kita kita selama ini kan apa tahu kalau kemenangan teori Einstein itu salah satunya adalah ketika dia bisa memprediksi bahwa cahaya itu terbelokan di sekitar medan gravitasi sebenarnya kalau mau saya buat lebih presisi statementnya itu bukan karena teori Einstein memprediksi bahwa cahaya dibelokan tapi bahwa teori Einstein teori relativitas umum Einstein memprediksi besar pembelokannya dengan tepat sudut pembelokannya dengan tepat karena even before general relativity relativity dengan framework Newtonian mechanics kita juga bisa menunjukkan bahwa cahaya terbelokan ini sebenarnya digagas oleh seorang astronom Jerman Johann Georg von Soltner di abad ke-19 ini fotonya saya dapat dari Wikipedia idenya bagaimana ini yang tadi saya katakan oleh Pak Haryanto jalan-jalan jalan-jalan the principle lies here ini karena mass equivalence principle jadi Newtonian mechanics dan general relativity itu sama-sama patuh pada mass equivalence principle tadi kita lihat bahwa escape velocity tidak bergantung pada masa dari si partikel uji sama disini juga kenapa cahaya bisa dibelokkan dalam teori Newtonian padahal kalau secara sepital kita mikir dalam teori Newtonian gravitasi itu gaya gaya bekerja pada setiap objek yang punya masa cahaya tidak punya masa bagaimana bisa dibelokkan oleh gaya gravitasi ininya adalah bahwa mass equivalence principle gimana cara melihatnya kita lihat dari eccentricity eccentricity memparametrisasi bentuk pembelokan bentuk kurva dari kurva dari partikel di sekitar medan gravitasi disini eccentricity ini bergantung pada energi partikelnya ini energi partikel L ini tadi adalah momentum angular partikel oh mu ini tadi saya belum jelaskan mu ini adalah radius mass masa traduksinya jadi kalau kita ngomongin partikel yang masanya jauh lebih kecil dibanding sumber masa misalnya kita ngomongin planet atau komet di sekitar matahari masa jauh lebih kecil dibanding matahari maka mu ini mendekati masanya komet atau planet tadi kalau kita lihat energinya ini energi kinetiknya setengah mu v kuadrat L ini momentum angular B ini adalah impact parameter dan K K ini juga konstanta gravitasinya G M dan mu M ini masa matahari mu ini masa partikel yang mengorbit kalau kita lihat maka karena mass equivalence principle eksentrisity tidak bergantung di mass di mass partikel itself di sini ada mu pangga 3 di bawah ada mu pangga 3 jadi artinya sekarang apa any partikel ini partikel dia akan punya eksentrisity misalnya partikel apapun yang berada di sekitar medan gravitasi tidak akan bergantung pada masanya eksentrisitas tidak akan bergantung pada masanya maka orbitnya pun tidak tergantung pada masanya yang bergantung pada energinya sorry ini saya kasih sketch coretan tangan sendiri karena saya tidak nemu gambar di wikipedia yang representatif mudah-mudahan coretan saya bisa dilihat ini asumsikan ini posisi matahari tadi saya namakan impact parameter itu kan berarti jarak horizontal jarak paralel dari partikel ujinya atau cahaya terhadap matahari R0 ini the closest distance jadi jarak terdekat untuk kasus weak deflection R0 ini bisa disamakan dengan B kalau tidak ada gaya gravitasi maka partikel is undeflected dia akan mengambil lintasan lurus seperti ini saja tapi karena gaya gravitasi dia akan terdefleksi dari lintasan lurusnya melewati lintasan terdekat dan akan kembali mengambil lintasan lurus lagi menuju jauh terberingga jadi kita bisa memparametrisasi delta disini sebagai deflection angle delta akan 0 kalau tidak ada gaya gravitasi setiap masis suomekanika klasik tahu dan bisa menurunkan persamaan sederhananya sinis delta itu ada hubungan dengan support epsilon kalau sekarang kita ambil kecepatannya adalah kecepatan cahaya partikel cahaya V ini adalah c maka epsilonnya itu dapat diambil seperti ini jadi satunya bisa diabaikan karena suku keduanya lebih besar disini jadi satu ini bisa diabaikan karena suku kedua ini dominan karena c sangat besar jadi kita dapatkan to first approximation bahwa sudut pembelokan adalah 2 gm per c kvadrat b ini adalah hal yang Einstein mendapat jadi sudut defleksinya von Soltner ini setengah dari sudutnya Einstein dan ketika Einstein menggagas teorinya dan dia menghitung sudut pembelokan cahaya dia aware dengan hitung-hitung von Soltner dan dia menjadi sangat excited ketika perhitungan dia beda dengan Vod Soltner bisa diuji dan sejarah menunjukkan di tahun 1919 Eddington dengan serangkaian foto astronominya menunjukkan bahwa cahaya terbelokan dan sudut pembelokannya itu lebih persis sama dengan sudutnya Einstein jadi yang menentukan kemenangan teori Einstein bahwa sudut itu dua kali dari sudut Newtonian sudut pembelokan oke saya mau kasih remaks silahkan silahkan Mbak Riantor berarti kalau seandainya kalkulasi Newton itu tidak tepat berarti it's wrong it's wrong oke first one nah lu kalau misalkan menurut Mas Sandika gimana nih berarti somehow terjadi gaya pada cahaya sehingga dia bandingkan karena ada apa percepatan lalu mungkin kita bisa berkesimpulan bahwa Newton slow tiga itu akan hanya valid untuk massive particle karena itu saya enggak katakan kalau misalkan dia banding berarti kan ada gaya tapi somehow kan di nah itu yang agak triknya disitu banding ada gaya tapi ini kan tidak terlalu gaya mungkin kita oke hukum tentu berlaku untuk massive particles jadi mungkin dapatkan keempat saya pikir sebenarnya tiga hukum gerak Newton plus hukum gravitasi ini atau gini Master Converence Principle itu sebenarnya memang necessary consequence dari keempat hukum itu ya dan mungkin fenomena ini yang mungkin gagal bukan gagal tapi tidak diprediksi oleh Newton artinya kalau dia mau berpikir sedikit harusnya dia bisa prediksi fenomena seperti ini kalau tadi pertanyaannya ya itu butuh pemikiran mendalam bagaimana memformulasikan ya atau mungkin hukum itu bentang bermasa jadi ya kita mungkin bisa diskusi silahkan ketika ini dirumuskan pertama kali yang deflection angle itu ada eksperimennya atau tidak di zaman pre Einsteinian apakah di eksperimennya itu dia objek-objek di astrophysical atau dia objek yang istilahnya masih dalam skala kalau kita lihat kalau kecepatannya bukan kecepatan cahaya disini maka ini akan menjadi sangat subdominan suku ini jadi kita lihat disini dia subdominan sorry bukan bukan kecepatannya ininya apa mesnya ya ya artinya kalau kita lihat kalau di kasus yang non-astrophysical itu apa ya apa akan sangat tidak sangat tidak sangat tidak signifikan ya efeknya itu bisa dideteksi gitu kan dan bahkan di zaman von Soltner itu dia juga tidak tidak ada pengukuran astronomi sih setahu saya tentang itu ya karena apakah ini sebenarnya waktu itu masih valid dalam rentang eksperimen di dalam lab maksudnya jadi dia tidak sepenuhnya apa istilahnya salah boleh dibilang karena kadang kan ketika kita ambil sebuah teori dalam satu domain dia berlaku tapi ketika dia di luar domain itu tidak pernah ada yang bilang bahwa itu tetap berlaku mungkin ada koreksi disitu kalau maksudnya klasikal mekanik tetap valid tapi dalam domain yang lebih kecil maksudnya saya tidak berani mengatakan bahwa klasikal mekanik salah sudah ada eksperimen bukan itu faktor jadi mekanik itu menjelaskan dari haliannya merkuri tapi kan tidak sebaik Einstein tapi karena ada lain-lain makanya saya bilang domain ketika dia menemuskan itu tidak masuk itu karena kalau kita pakai konsep gaya berarti ada masa kalau kita pakai 30 sementara tidak punya masa tapi somehow the mass cancel oke tapi kan itu kan faktor setengah itu gede bagi teori sudah salah ya salah kalau dari kalau Aryanto menyatakan klasikal mekanik salah saya berbeda kalau begitu itu mungkin menarik untuk didiskusikan nanti jelas kan karena partikel bergulung itu biodesiknya nah sekarang kalau misalkan kata ngga terus dia lupa bisa mungkin beda kalau saya masih mengajarkan klasikal mekanik tapi dalam saya kasih batasan domain tertentu dia masih valid mungkin Aryanto tidak mengajarkan klasikal mekanik mungkin saya tidak tahu mengajar juga katakan saya tidak bilang salah yang itu yang radius wasiltnya dari Mitchell karena itu valid benar dan sampai itu setuju banget dengan radius itu sama persis oke lanjut itu menarik nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut saya juga terus terang belum tahu belum bisa mengakurkan bagaimana satu sisi tidak ada yang salah antara hukum-hukum Newton tapi sisi lain anti counterintuitive oke tapi itu juga dibahas di buku Hobson kalau tidak salah Hobson menyinggung mengenai itu dan beberapa buku teks juga membahas mengenai Newtonian blending of light meskipun mereka tidak pernah membahas dari segi peran gaya jadi saya juga tidak tahu jawaban dari pertanyaan Pak Arianto oke saya lanjutkan so much for the Newtonian orbital dynamics mungkin kita bisa masuk ke GR ini ilustrasi perbedaan tadi seperti yang dengan tepat dinyatakan oleh Pak Arianto antara orbital dynamics Newtonian sama general relativity general relativity itu kita mengatakan bahwa partikel itu they are following around geodesic there is no force tidak ada gaya tapi karena geodesicnya ini ruangnya itu terdistorsi maka geodesicnya pun menjadi bukan garis lurus nah efeknya bisa diukur salah satunya selain tadi bending of light juga adalah ada presesi pada pada ada partikel partikel yang mengorbitnya oke ini baru tadi saya katakan default around geodesic ini persamaan geodesicnya persamaan yang cukup familiar juga di buku-buku teks GR kalau kita mengambil kasus static and spherical isimetric maka kita bisa ambil ada dua conserve quantity energy dan angular momentum konsekuensi dari persamaan ini dan kita bisa tuliskan juga persamaan orbitnya kalau tadi persamaan orbitnya DR per dv ini juga DR per dv sebagai berikut L disini adalah angular momentum E disini adalah energi partikel Epsilon ini Epsilon ini bukan eccentricity Epsilon ini berkaitan dengan apakah dia timelike atau null partikel jadi ini kalau saya tulis dalam persamaan differential order 2 U tadi per R jadi U sebagai fungsi V ini persamaan binetnya kalau boleh saya katakan persamaan orbitnya Epsilon ini nilainya 1 kalau dia timelike timelike itu artinya partikel bermasa massif partikel dan 0 kalau dia 0 M kecil ini mengandung informasi mengenai masa sumber jadi koreksinya Einstein itu di suku ini suku yang non-linear kalau tidak ada suku ini persamaan differentialnya di linear kita tadi solusinya connect section dengan suku ini persamaan jadi non-linear dan Einstein sendiri mencari solusi perturbatifnya untuk kasus Schwarzschild paling mudah untuk kasus yang statik kita tahu bahwa dia menghitung presesi dari Mercury sekitar sudut presesinya 43 arc second arc second per 100 tahun ini diskrepansi ini yang tidak didapatkan oleh perhitungan Newtonian kalau pakai connect section tadi ini juga kemenangan kemenangan pertama atau kemenangan kedua tergantung dari mana kita melihat dari teori Einstein dia bisa memprediksi diskrepansi atau apa selisih perhitungan presesi sudut presesi perihelion Mercury dan dia juga bisa menghitung sudut pembelokan cahaya dengan cukup tepat itu yang membuat Einstein famous in one night setelah dia memublikasikan teori relatifitas umum oke dan juga ini yang tadi saya katakan kalau pakai Newtonnya Einstein dan banding dengan figur yang sama kita dapatkan dua kalinya meskipun dengan metode yang sama sekali berbeda ini kita menggunakan geodesik kita pakai gaya persamaan gaya kita dapatkan sudut pembelokan kalau baca di bukunya kan awalnya salah juga ngitung Einstein karena dia lupa ngali dua di paper langsung diperbaiki jadi perhitungannya sama dengan hasil konsultant tapi karena salah hitung kalau kita hitung itu dua sudut oh iya ini disini dia lupa itu dua kali tapi dia lupa dibagi atau lupa di kali dua oke menarik terima kasih Pak Aryan dari informasi yang baru oke jadi ini informasi yang cukup umum yang kita tahu oke bisa kita pergi beyond perturbatif yang tadi dihitung oleh Einstein perturbatif artinya dia tidak selesai non-linear solution ini sorry saya go back and forth ini kan persamaan dia men-treat suku ini sebagai suku perturbatif jadi dia cari solusi aproximasinya can we go better than that sebenarnya itu sudah dilakukan solusi eksaknya sudah diberikan oleh Hagihara di tahun 1931 ini saya ambil paper-nya dari cover-nya dari internet di suki Hagihara tahun 1931 sudah solving persamaan ini secara eksak tentunya kita tidak harapkan solusi dalam bentuk non-function tapi spesial function spesial fungsinya orang namakan sebagai fungsi elliptic weirstrass ini bisa di browsing aja fungsi elliptic weirstrass tapi terlepas dari fungsi eksaknya sama seperti pada kasus Newtonian we can learn so much just by studying the shape of its effective potential atau dengan kata lainnya dengan mempelajari ruas kanan ini roots dari ruas kanan ini akar-akar dari ruas kanan ini kita bisa dapatkan informasi yang cukup baik dari persamaan geodesi kan kita bisa tuliskan persamaan seperti one-dimensional light particle dengan potensial efektif bisa ditinginkan seperti ini ini untuk kasus tadi untuk kasus static and spherical symmetric E ini adalah energi momentum mangular epsilon adalah 1 atau 0 kalau kita lihat misalnya untuk kasus Schwarzschild ada 4 possible shapes of orbit shapes of potential sorry shapes of efektif potential bisa region 1 region 2 region 3 region 4 masing-masing ini punya ini sendiri masing-masing kalau kita lihat di region 1 ini tadi kan bergantung pada energi partikel jadi garis merah ini level energi partikel kalau partikel datang di potensial efektif region 1 ini maka ada 2 kemungkinan solusi orbit yang pertama fly-by fly-by atau scattering dia datang dari dia datang dari jauta berhingga menumbuk jarak terdekat lalu kembali ke jauta berhingga jadi scattering atau bound orbit ini dia berosilasi antara 2 radius ini tapi terminating terminating artinya dia sangat tidak stabil karena salah satu radius radiusnya adalah singularity jadi dia interpolating between singularity and arbitrary orbit tentunya tidak akan sekali dia masuk singularity tidak akan pernah keluar lagi jadi orang namakan terminating down orbit kalau di region 2 dia namanya terminating escape orbit jadi sama-sama terminating tapi datang dari jauta berhingga datang dari jauta berhingga nabrak singularity yaudah selesai kalau yang ketiga ini ya ini terminating bound orbit juga yang menarik di region keempat di region keempat dia bisa punya terminating bound orbit tapi ada bound orbit yang non-terminating disini nah itu bisa seperti yang tadi saya katakan bisa di ekstrak dari ruas kanan ini akar-akarnya ini dibahas di disertasinya Hegman Eva Hegman sebenarnya ini sudah dibahas di Hagihara tapi dia mengelaborasi lebih detail lagi nah jadi lalu dari sini kita bisa melihat berarti kita bisa dapatkan solusinya solusi eksak dari orbitnya kalau kita coba persamaan geodesiknya ini persamaan geodesiknya kita manipulasi sedikit kita katik kita definisikan U U tadi adalah seper R atau M per R kalau kita definisikan lagi Y bagi U sama 2Y plus per 6 maka persamaan ini bisa kita sederhanakan jadi ini G2 dan G3 ini ini bisa disertai ini bisa disertai solusinya solusinya itu setelah kita balikan ke R lagi solusinya seperti ini dimana V in adalah integral ini dan yang tadi yang saya namakan fungsi elliptic waste rush bagian ini jadi solusinya itu dinyatakan dalam fungsi elliptic waste rush ini contoh solusi orbitnya untuk kasus time light tadi region 1 kan dia ada terminating bound orbit jadi dia mengorbit tapi crossing horizon dan we know it's fate atau flyby seperti ini flyby kalau orbit 2 region 2 sorry region 2 dia datang dari Jawa Tawberingga tapi lalu terminating orbit 3 yang ini terminating bound orbit nah yang orbit 4 selain yang terminating bound orbit ini ada yang bound orbit seperti ini nah ini kita lihat bahwa kalau bound orbit necessarily it must have procession selain sirkuler tentunya itu konsekuensi dari suku suku Aenis lain tadi harus menunjukkan bahwa orbit ini lebih complicated dari sekedar ellipse dia bound tapi tidak ellipse solusinya bukan connect section nah ini solusi eksak untuk yang kasus bound orbit contohnya seperti ini mereka diparametrisasi oleh energi dan angular momentum yang berbeda-beda itu Pak Andika menarik orbit yang D region 4 itu berarti dia satu objek bisa punya dua radius at once itu ada gak data astrofisikanya yang menurut harusnya ada harusnya ada tapi saya gak aware dengan ini artinya gini mungkin tidak secara langsung ininya tapi observable yang dikaitkan harusnya ada ini solusi swarset ini yang timelike kalau yang null untuk null hanya ada dua region sifat dari potensial efektif cuma ada dua region seperti ini jadi itu tidak menarik artinya partikel cahaya itu dia dibelokan ini yang bending of light atau dia jatuh ke dalam singularity itu aja gak terlalu menarik tapi ada juga kasus dimana dia bisa mengorbit sirkular sebenarnya sorry ini tadi kalau lihat plot-plot ini horizon ini tidak size-nya tidak homogen jadi ini karena untuk ini minus dua tapi ini ini kecil tapi ini juga sama gitu artinya skala masing-masing grafik ini tidak sama jadi mohon dipahami nah kita kembali tadi ada yang namanya foton sirkular orbit dimana letaknya ketika potensialnya itu punya ekstremum ekstremum yang disini tapi ekstremum itu maksimum jadi tidak jadi foton bisa punya orbit sirkular di luar di luar horizon tapi dia tidak sabil dan kita tahu untuk kesesuarsit kan orbit sirkularnya 3GM artinya itu memang di luar horizon oke gimana kalau kita ambil contoh yang lebih kompleks sedikit riser nostrom persamaannya seperti ini ini sudah disolves oleh Heckman juga solusinya yang menarik potensial efektifnya itu dia punya barrier potensial jadi kalau kita lihat kalau tadi untuk kasus swarsit potensialnya runway ke bawah nah ini ke atas dia di R mendekati 0 itu potensialnya plus infinity plus infinity kalau swarsit ini minus infinity ini plus infinity jadi artinya dia memberikan potensial barrier disini dengan kata lain maka it prevents particle to collapse into the singularity ini juga bisa kita lihat pakai diagram penrose diagram dari horizon nostrom oke nah ini untuk timelightnya seperti ini timelightnya seperti ini ya sama untuk yang lightnya itu cuma orbit region 1 dan region 2 sebenarnya di region 2 eh region 1 ini maupun di region 2 eh sorry ya region 1 disini ada bound orbit buat light buat cahaya karena disini kan ini potensial barrier jadi potensial barrier ini mencegah cahaya untuk berinterpolasi orbit cahaya untuk berinterpolasi dari singularitas jadi disini ada cuman problemnya adalah semua semua orbitnya ini many world orbit istilahnya ya many world itu adalah istilah yang diberikan oleh Eva Heckman untuk menjelaskan orbit orbit yang horizon crossing kalau istilah saya ya istilah yang kami gunakan itu horizon crossing jadi orbit yang yang crossing dari horizon dari luar horizon pertama horizon luar ke daerah di horizon dalam kan horizon kan punya dua horizon ini horizon dalam ini horizon luar gitu ya nah jadi generically horizon nostrum orbit sekitar horizon nostrum ini many world jadi selalu horizon crossing well kalau kita punya orbit yang horizon crossing meskipun tidak necessarily harus menabrak singularity itu kan jadi apa ya less interesting karena ya pertama kita gak bisa bagaimana mengobservenya observernya kan gak bisa crossing gak bisa dengan mudah melihat orbit yang horizon crossing jadi bagi saya horizon crossing orbit ini kayak apa ya sesuatu yang ya less interesting tanya ini rasanya dulu saya pernah kayaknya cerita tentang horizon itu kan punya dua horizon tapi saya jadi lupa sudah lama sekali gak ngerjakan GR jadi kalau ini kan event horizon yang keluar ada yang bisa masuk terus keluar lagi gitu kan dari horizon jadi kita melihatnya ada orang gitu misalkan ada benda masuk terus dia freeze di event horizon tau-tau dia muncul lagi gitu ya kalau kita kalau observer dari luar ya mungkin begitu ya simpelnya lucu aja ya tapi jadi ya jadi apa ya jadi physically kan questionable ya kalau kita mau ngomong fenomenologinya ya saya coba untuk menghindari solusi-solusi maksudnya ya oke solusi ini ada exist tapi ya oke tujuan saya can we have more physically acceptable orbit gitu yang non many world orbit gitu ya yang non horizon crossing iya coba iya kalau iya kalau iya soalnya kalau cerita standar event horizon kan kita freeze ketika di event horizon nah itu bisa kita lihat dari ini ya dari panros diagram sebenarnya kalau ekstrem panros diagram itu kan kita bisa escape kita bisa keep it the singularity jadi kita bisa keluar masuk kalau nggak salah gitu ya saya agak agak lupa dengan ini kalau pakai panros diagram paling enak melihatnya dari panros diagram ya jadi kan maksudnya kalau kita sebagai tes masnya ya terserah kita mau keluar masuk suka-suka hati saya coba ngebayangin sebagai si pengamat di luarnya aja pengamat di luar bakal melihat satu orang freeze terus dia tau-tau keluar lagi aneh tapi ya sudah mungkin emang begitu matematikanya kasih ke kita jadi intinya black hole black hole yang static ini yang elementer ini null orbital dynamics nya dalam bahasa saya not really interesting jadi kalau bisa saya recap photon bound orbits untuk black hole yang static tadi ada swarsheel ada di 3Gm tapi unstable kalau Rn Rn memungkinkan tadi ya jadi kalau kita lihat efektif potensialnya itu ini kan seperti ini tapi kalau saya zoom di era sini itu sebenarnya ada bumpnya disitu ya ini garis ini garis horizon R plus horizon terluar dan ini di luar bombnya ini di luar horizon terluar jadi horizon terluar disini jadi sebenarnya ada 2 solusi untuk 2 solusi circular orbit buat horizon Rostrom minimum sama optimum problemnya yang minimum yang stabil itu terletak di dalam horizon jadi itu jadi questionable juga gimana cara mengobserve sedangkan yang di luar yang inner horizon bersama dengan yang force jadi unstable sorry kalau yang inner horizon apa maksudnya dia juga bisa crossing kalau yang Rn bisa bisa tapi kan maksudnya kalau ada yang crossing outer horizon aja bagi saya sudah discourage apalagi kalau dia crossing inner horizon inner horizon sekitar disini kalau nggak salah saya nggak lupa nah ini yang R foton yang stable ini unstable yang stable justru di dalam horizon ini tidak terlihat observable gimana kalau Rn yang butuh ekstremal kalau ekstremal maka dua horizon nya ini akan merging jadi ekstremal horizon nah itu maka radius foton itu tepat tepat di ekstremal horizon itu terlihat tepat di ekstremal horizon dan itu stable itu stable radius circular fotonnya circular orbitnya tapi bagi saya juga ini sesuatu yang apa ya how stable karena kalau dia kasih perturbasi sedikit dia akan masuk ke dalam horizon ya meskipun kalau untuk ekstremal di dalam horizon kita nggak necessarily hitting singularity tapi bagi saya kalau stable foton orbit exactly at the horizon ya oke lah ini yang terbaik yang Rasulullah bisa lakukan tapi bisa kita lakukan lebih dari itu pertanyaan saya sorry ini telat Andika silahkan Pak Bobby ini gambar potensial efektif terhadap radius grafik ini yang yang bawah ini semuanya 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 betul potensial efektif dan ini di atas 4 ini masih di 4 dimension masih horizon dan swarship biasa swarship itu bukan 2 m horizon ini radius ini radius foton orbit berarti di luar horizon di luar tapi unstable sorry saya telat kalau rotating gimana rotating itu orang sudah turunkan kalau tidak salah saya lupa pakai Carter atau siapa saya lupa ada 2 radius berkaitan dengan prograde dan retrograde mungkin Pak Arianto bisa kasih remarks lebih lanjut nantinya prograde ini prograde dan retrograde ini berkaitan dengan apakah orbitnya foton atau orbit partikelnya ini searah dengan berawanan arah searah atau berawanan arah dengan rotasinya si black hole jadi kalau prograde itu searah retrograde itu berawanan arah kalau kita tinjau yang kita ngomongin yang ekwatorial dulu ya ekwatorialnya Ker ya sama ya not really interesting juga oh sorry Bardin Bardin present the cold sama ini dapat oleh mereka so my question is can we have stable moon orbit outside event horizon for static black holes ini jadi motivasi dari penelitian yang kami lakukan 2 tahun lalu we can paling tidak ya ini bukan 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 solusi yang artinya bukan bukan dua ini saja tapi yang kami temukan paling tidak ada dua kemungkinan kalau kita perkaya charge black hole nya itu bukan dengan Maxwell charge saja tapi non-maxwellian charge we can have such interesting behavior yang kedua kalau kita extend black hole nya itu jadi satu dimensi lebih tinggi itu juga ada interesting feature yang tidak kita dapatkan di RN maupun suara mungkin saya perlu review sedikit mengenai non-linear autodynamics ya ini lagranjian Maxwell nya kan seperti ini F script ini adalah seperempat F kalau Maxwell atau linear autodynamics itu kan lagranjian minus F script idenya adalah gimana kalau kita kalau in high energy Maxwell autodynamics is actually modified ide itu digagas oleh pertama kali oleh siapa Born dan Inveld tahun 30-an dan direvive lagi teori Born Inveld ini untuk sebagai lagranjian dari di brain di tahun 89 jadi non-linear autodynamics itu idenya gimana kalau kita bisa non-linear Maxwell dimana kita bisa dapatkan pada level energi tertentu kita kembali ke persamaan Maxwell jadi ada banyak sekali proposal NLED di literatur yang paling terkenal misalnya Borenfeld ada lagi Krugloff ada lagi Exponential Electrodynamics Logaritan Electrodynamics dan selama belum ada observasinya semua kita masih banyak lahan untuk bermain untuk menggagas NLED yang belum rule out mereka belum rule out apapun modelnya mereka harus memenuhi kausalitas dan unitaritas jadi ini kondisinya dan bersamaan seperti ini kenapa NLED itu menarik karena ada penelitian dari Novello dan rekan-rekan di tahun 2000 kalau foton jadi sekarang saya fokuskan untuk foton meskipun tadi saya tunjukkan timelike tapi talk saya hari ini lebih fokus ke foton kalau foton di Maxwell Electrodynamics dia propagates along its own its usual geodesic but in non-linear Electrodynamics the geometry is modified jadi dia punya efektif geometry around which it propagates jadi geodesic-nya termodifikasi ini dapat oleh Novello jadi alih-alih game uni biasa kita punya game uni efektif dan game uni efektif ini akan memodifikasi metriknya jadi ada suku ini G-nya ini tidak sama dengan metrik yang metrik solusinya jadi gini kita punya solusi metrik hasil persamaan Maxwell NLED ada solusinya tapi ketika kita ngomongin geodesic foton metrik yang kita gunakan untuk menghitung bukan metrik solusi tapi metrik yang sudah termodifikasi jadi modifikasi dari metrik solusi sebentar mas itu bisa termodifikasi metriknya kalau misalkan kita bicara misalkan string teori atau yang lain ada misalkan isno frame atau string frame itu jelas ini modifikasi tidak konformal transformation jadi mungkin tidak sama tapi ini modifikasi khusus untuk foton jadi kalau kita ngomongin partikel lain tetap pakai metrik solusi yang kita dapatkan kenapa kenapa ya itu ini dapatkan novelo mungkin jawabannya teknis banget saya juga kurang ini tapi dia hasilnya begitu mungkin karena foton ini kan kuanta dari elektrodynamics sekarang kita memiliki non-linear kenapa kita memiliki dua field dan kita memiliki dua ekor Maxwell dan Einstein kita pecahkan solusi metrik dan solusi foton solusi Maxwell dan solusi metrik harusnya dari konstruksi geometri harusnya setiap partikel time like now di geodesik gitu di space time itu itu dia tapi paper novelo menunjukkan sesuatu yang untuk light propagation jadi mungkin kebetulan itu invariant hanya di Maxwell saja jadi selama ini foton following the same metrik tujuan dia memperkenalkan efektif ini apa ini perkiraan saya saja apa dia mengubah non-linear action itu menjadi linear action akhirnya dia bukan mengubah tapi dia ngitung bahwa ada mungkin ada saya gak hafal detailnya novelo tapi dia melihat mathematically itu NLED itu konsisten kalau efek metriknya itu modified gitu untuk bentuknya spesifik harus seperti ini atau ada bentuk efektif yang lain gitu kan bisa aja masukin bentuk efektif karena GF ini fungsi daripada F dan G saya bisa masukin fungsi ini kondisinya ini spesifik seperti ini ini kalau gak salah didapat kayak semacam di Israel boundary conditions Israel junction pakai argumen junction continuity junction maka dia harus punya efektif metrik seperti ini apa mungkin tujuannya lebih simple perhitungannya maksudnya bisa saja kan misalkan kita lakukan tanpa melalui G-Effective ini kita lakukan hitungan biasa apa itu akan lebih sulit dia bukan mau mempermudah perhitungan dia mau tahu bagaimana behavior dari live kalau dia propagate in non-linear heterodynamics yang dikerja dengan novelo dengan argumen junction artinya junction matematik harus terpenuhi matematik maka harus terpenuhi kondisi ini kalau tidak dia jadi discontinuous ada discontinuity apakah efektif metrik ini memenuhi sebuah persamaan Einstein yang lain tapi dari teori yang sama itu yang bagus saya lupa teori konformasi jadi untuk monitoring jangsung kondisi tapi kita akan punya sebuah set of equations yang akan memberi metrik efektif saya lupa nanti saya cek itu pertanyaan bagus saya lupa poin itu bukan hairy black hole kan ya bukan bukan non hairy black hole walaupun pakai non LED juga bisa sama dengan hairy black hole tidak maksud saya bahwa masanya bergantung pada R tidak di Lord Horizon kalau masanya konstan berarti non hairy ini masa black hole masa ADM tidak bergantung sebenarnya idenya Novello itu dia tidak hanya berkelaku untuk black hole dia mencoba mempelajari aspek geometri dari cahaya ketika dia merambat di non linear dynamics even in Minkowski metrik is modified kalau kita punya framework teori elektrodynamics itu LED jadi mungkin bisa dianologikan seperti foton merambat di medium jadi NLED ini bisa dimodelkan sebagai model untuk non linear medium kalau cahaya merambat di medium kita belajar optik terbelokan dan segala macam medium yang kita kenal itu umumnya linear kalau kita punya medium yang non linear itu bisa didekati dengan teori NLED jadi idenya novel sebenarnya itu bahkan even without black hole light will propagate differently in non-linear medium non-linear echrodynamics seperti cahaya merambat di medium linear sama medium non-linear itu berbeda jadi seperti itu sebenarnya ini klasikal efektif metrik ini mengecehkan sebuah kesamaan esen baru saya enggak masalah ketika dia punya sebuah teori gravitasi induk lalu space time metric tapi saya terganggu dengan konsep bawah terus wow oke ya saya enggak kepinginan masalah gitu tapi kita milih lagerannya bisa kalau misalkan kamu definisi itu bentuk lagerannya apa efektifnya mungkin saya coba lanjutkan kita bisa berdebat lebih jauh sebenarnya ide novella itu yang kita eksploitir kita bahas di Einstein Krugloff model lagerannya seperti ini ini sudah dibahas oleh Krugloff solusinya dia pakai magnetik jadi solusi magnetik pasti selalu ini dan solusi keriting matriknya matriknya keriting F2 F1 ini hypergeometrik hypergeometrik betul tapi ini kita bisa lihat dengan mudah itu mengubah ke Rieser Nostrom di linear limit tapi tidak asentic flat sebenarnya flat flat jadi dia modifinya kan di ranah ultraviolet infraret kan tetap ini beberapa horizonnya yang saya bisa pinjau dia bisa punya 2 horizon cuman kalau terlalu yang over strong atau mungkin ada limit dimana Q nya jadi kompleks matriknya wajar wajar lah karena ini kan solusi hypergeometrik kalau kita masukkan ke null apa ini affected geometrinya kita lihat disini kita belum melakukan perhitungan solusi exact orbit tapi kita menghitung ada indikasi dimana ada stable bound orbit even for photon di luar di luar event horizon yang tidak terjadi di kasus rest-nostrom ini WUCHO itu kan unstable circular orbit SKO itu stable circular orbit ini ini kita temukan di tahun 2020 kalau Q kecil kita ambil setengah model tadi tradisi jadi bone in felt sudah dikerjakan orang bone in felt juga sudah dapatkan solusinya indikasi akan ada stable bound orbit disitu untuk photon yang kita kerjakan itu weak deflection of light jadi kita ekspansi dan kita dapatkan deflection of light ini suku pertama sama seperti suku Einstein suku yang ketiga suku ketiga ini eh sorry suku yang ini yang ini itu sama seperti suku rest-nostrom kita punya tambahan suku ini jadi suku ini yang mengkoreksi solusi rest-nostrom oke kita juga uji ini untuk kasus non-singular black hole ini menarik juga non-singular black hole ini Bardin di tahun 1968 mempropos ada satu solusi black hole without singularity dia punya event horizon but without singularity regular saya terus terang belum tahu gambarannya gimana di dalam horizon itu non-singular itu artinya gimana tapi itu itu tidak datang dari sebuah teori vakum atau perkuatan jadi put by hand lalu di kemudian hari ada orang-orang yang mencoba untuk menunjukkan bagaimana kita bisa punya solusi Bardin salah satu proposal pakai NLED jadi solusi Bardin ini solusi dari NLED magnetic monopole dengan agranjian seperti ini kalau kita taruh ini di persamaan Einstein solving kita dapat solusi ini ini disolv oleh Ian Biato dan Mama Garcia selanjutnya teknis sama seperti tadi saya tidak perlu bahas terlalu banyak kita juga berhasil dapatkan solusinya dan ini juga deflection angle oke nah sekarang ini ini paper kami juga selanjutnya di 2021 gimana kalau saya kita mengeksplore model-model yang lain model logaritmik sama eksporensial NLED ini pernah dibahas oleh Soleng di tahun 1995 dan juga Hendy jadi lagranjian seperti ini yang EN itu eksporensial non elektro nonlinear elektrodynamics yang LN itu logaritmik kita lihat beta ini kan parameter yang kalau betanya besar itu mereka semua tereduksi ke jadi mereka semua kembali ke Maxwell menariknya mungkin saya perlu tampilkan solusi ini mereka solving exact solution untuk rotetik charge string jadi four-dimensional string charge string jadi four-dimensional Boyer-Lingquist dalam koordinat silinder bukan karena dia rotating maka ada semacam Boyer-Lingquist tapi silindri bukan spherik dia dapat solusinya seperti ini A mu dia punya A 0 dan A V ada solusinya seperti ini W ini tentunya sangat complicated HR ini menyatakan dalam bentuk fungsi Lambert fungsi Lambert juga sesuatu spesial function tapi exact dia dapat secara exact dia bisa dapatkan medan distrik dan medan magnet dan fungsi W ini fungsi ini fungsi Lambert W dengan W seperti ini semuanya asymptotically flat dan asymptotically Maxwell yang kita lakukan ini lebih modest dari yang mereka lakukan kita solving static jadi tidak rotating dan spherical tapi magnetically charged juga belum dikerjakan orang pada waktu itu kita dapatkan solusinya agak rumit juga tapi tidak serumit mereka except tidak terlalu ini ada scene hyperbolicus lalu ada gamma function dan inverse tangan logaritmik dan seterusnya kita tunjukkan mereka asymptotically flat juga dan pada weak 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 field mereka kembali ke Maxwell oke ini metriknya null geodesic oke ini yang kita gunakan dengan efektif metriknya kalau kita ini kita solving persamaan ini kita dapatkan untuk kasus yang ekstremal dulu ekstremal artinya dua horizonnya merging kita bisa punya ini solusi yang flyby yang scattering ini solusi yang terminating ini horizon yang titik-titik merah ini potensial kita bisa punya solusi yang solusi yang apa bounded tapi dia berosilasi antara ekstremal horizon sama suatu radius di luar dan ekstremal horizonnya ini tepat berimpit dengan potensial barrier jadi ini lebih baik daripada sebelumnya daripada resenal ekstremal resenal ekstremal dia di ekstremal horizon tapi kita bisa crossing horizonnya sedangkan disini dia gak bisa crossing horizon jadi dia interpolate between ekstremal horizon strictly dan some outside horizon ini untuk yang eksponensial ini yang logaritmik kalau yang ekstremal necessarily horizon crossing kita dapatkan jadi ya oke apa it's not really interesting to us ya orbitnya seperti ini ya dan ya menarik tapi karena mereka horizon crossing so we don't really take them seriously gitu untuk yang eksponensial maupun yang logaritmik ya oke so much for black hole sekarang mungkin saya merambah ke black string jadi ada banyak model string tentunya tapi yang saya tinggal disini yang paling simple yang paling simplest one mungkin bisa dibilang the most trivial one string yang digagas oleh Gregory dan Alflam 30-an tahun lalu yang merupakan trivial extension dari 4-dimensional black hole jadi kalau ini 4-dimensional black hole kalau kita tambahkan satu extra dimension dimana matrika tidak bergantung pada extra dimension itu jadi Gregory string tentunya Gregory juga banyak membahas mengenai black string yang lebih complicated misalnya black string yang dia mematuhi Lorenz-Boost ini tidak mematuhi Lorenz-Boost di 5-dimension itu belum sempat kita explore kemungkinan orbitnya disitu menarik juga mungkin untuk dunia oke disini tadi kita lihat kalau misalnya 4-dimensional aja kita tidak punya solusi orbit yang menarik bagaimana kalau kita tambahkan satu dimensi even if it's trivial extension dimensinya oke ini mungkin ilustrasinya ini di bidang di ini sumbu W kurang lebih bound orbitnya seperti ini ilustrasinya oke disini saya juga perlu memperkenalkan taksonomi rational orbit ini juga ini berlaku untuk 4-dimensional tidak hanya untuk 5-dimensional tapi kita spesifik menggunakan ini untuk diterapkan di 5-dimensional di draft terakhir kita yang masih under review jadi rational orbit ini idenya adalah kita bisa parametrisasi semua orbit bounded bound orbit dari black hole baik itu timelike maupun null dengan rational number jadi Q ini rational number W V dan Z ini masing-masingnya adalah integer Z ini orang namakan zoom zoom ini number of leaves saya akan jelaskan seperti apa world number of internal rotations dan V ini vertex position of the next successive leaf seperti apa jadi idenya ini idenya yang digelaskan oleh Levin sama Peres Gis dan di sini dengan rational number ini maka every equatorial ini kita ngomong equatorial equatorial bound orbit can be completely parametrized by these three integers oke ini adalah apa istilahnya jumlah rotasi untuk radial nya radial rotation ini total rotation oke nanti saya jelaskan seperti apa maksudnya nah jadi gimana maksudnya zoom itu seperti apa jadi gini saya ambil contoh kalau saya punya orbit orbit misalnya saya orbit seperti ini black hole di tengah jadi ini lintasan orbit zoom itu dia ini contoh dua zoom jadi yang full aja gampang ini dua zoom itu artinya dia punya dua daun dua lift sini dan sini ini yang dinamakan sebagai zoom jadi klaimnya bukan klaim tapi perhitungannya Levin dia menunjukkan bahwa pada kasus black hole strong orbit itu ada family of solutions dimana mereka orbit itu membentuk zoom world behavior seperti ini maka dia mengklasifikasi zoom world behavior ini dengan rational number seperti ini jadi tadi Z nya dua dua itu berarti ada dua div dua daun world nya itu apa world nya itu jumlah internal rotation yang membedakan ini 201 dan 211 karena sebelum dia menjadi lift kedua dia punya satu world di dalam jadi ini 211 ini 201 jadi zoom world oke vertex nya dimana vertex nya itu kalau kita bagi bidang orbit seperti ini misalnya kita ambil dia konvensi muncul dari titik 0 vertex 1 artinya next lift nya itu berada di posisi 1 ini berarti 4 1 1 dimana kalau ini seperti ini maka dia next lift nya itu tidak di 1 tapi di 3 nah ini 4 1 3 jadi vertex itu memparametrisasi the successive lift nya itu di posisi mana gitu ya nah Levin dan Perez Gis dia mengklaim bahwa apa these three integers completely parametrize the whole zoom world behavior of the black hole orbits nah ini contoh beberapa kasus zoom world jadi kalau kita tinjau orbit 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 sekitar black hole untuk yang berbeda dengan misalnya star kalau star seperti tadi kita punya perihelion precession nah di kasus seperti itu tidak muncul zoom world tapi pada kasus black hole dia bisa muncul orbit-orbit yang eksotik seperti ini ini kalau 1 zoomnya 1 worldnya 1 ini dari 0 hanya di 0 ini cuma 1 lift saja ini kalau ini semakin banyak zoomnya maka orbitnya semakin precessi semakin precessi dan itu berkaitan dengan level energinya jadi kalau ini saya ambil 1 level energi orbit ya disini batasnya adalah circular orbit disini tepat batasnya adalah yang unstable circular orbit before it goes unbounded maka perilaku yang makin eksotik ini berada di daerah atas daerah-daerah yang mendekati ke unstable sebelum akhirnya mereka menjadi unbounded nah itu juga yang kita temukan ya di kasus Gregory black string jadi adanya omega dot omega dot ini adalah omega tadi ekstradimensionnya kalau kita kita bisa solve persamaan geodesiknya secara ekstrad dengan cara hackman tadi kita dapatkan oke ini teknisnya ya kita ekspansi bukan ekspansi tapi kita redefinisi seperti itu dan kita dapatkan solusi dalam bentuk waste rush nah kalau ini kita plot kalau ini kita plot kita bisa punya ini contoh untuk Z nya 1 2 dan 3 ini Z1 Z2 dan Z3 masing-masing untuk itu horizon case di dua kolom pertama dan ekstremal case di dua kolom terakhir kita dapatkan solusi-solusi yang seperti ini yang kita dapatkan oke ini saya juga sempat bikin videonya saya bisa simulasikan untuk kasus yang 2.01 seperti ini yang 3.02 jadi disini world-nya kebetulan 0 seperti ini ini untuk yang kasus ekstremal ini saya ngambil kasus ekstremal dan ini semua solusi ini di luar horizon saya menyebutnya fisikal fisikal acceptable solusinya ini untuk 1.01 ini 2.01 1 artinya adalah 1 world dan ini 3.12 seperti itu oke selain itu kita juga mengerjakan untuk yang Rieser-Nostrom regular black string regular black string cuman bedanya dengan solusinya Rieser-Nostrom black string adalah it's too complicated to solve exactly jadi kita gak dapat solusi eksaknya kita harus solve secara numerik kita solve numerik persamaan order sorry ini harusnya order 2 ini persamaan ini kita jadikan persamaan order 2 kita dapatkan solusi yang mematuhi behavior seperti itu juga ini artinya apa artinya ini tidak kita temukan di kasus Rieser-Nostrom kita temukan Rieser-Nostrom maupun Bardin tapi kita temukan di kasus 5 dimensional artinya menarik disini kita bisa menunjukkan kalau kita punya satu black hole yang kita kan observer yang hidup di 4 dimensi misalnya oke it may not be realistic to have charged black hole charged static black hole tapi anggaplah ada satu black hole static yang eksis bisa kita observe lalu kalau ternyata kita observe ternyata dia bisa punya foton orbit padahal harusnya secara teoretikal dia engga maka ini bisa menjadi semacam indikasi bahwa kita bisa hidup di higher dimensional space bahwa apa yang kita percaya sebagai black hole itu hanyalah cross-section dari higher dimensional black string seperti itu ini untuk yang beberapa kasus yang lain juga di external barlin oke saya masih ada waktu berapa menit lagi Pak Aryanto saya udah agak lewat cuma mungkin oke saya kasih ini sedikit mudah-mudahan tidak terlalu boring ini oke saya akan tutup pembahasan saya dengan ini menyinggung satu kasus menarik tadi kan selama ini kita membahas mengenai equatorial bagaimana kalau sekarang kita punya rotating kita tahu rotating black hole itu orbitnya tidak terbatas di equatorial saja dia bisa punya equatorial orbit dan yang orang pelajari itu sama dibahas oleh Wilkins lalu oleh Theo akhir-akhir ini spherical photon orbit di Kerr dan Kerr Newman ini menarik cuman saya perlu kasih kaveat sejauh ini yang dibahas mereka itu unstable tapi ada mungkin kalau kita modifikasi meternya sehingga dia menjadi lebih rich bisa jadi kita punya yang stable orbit oke kita tahu kayak black hole kita perlu saya jelaskan ini diagram ini seperti ini solusi metriknya ini geodesic equation-nya bisa kita turunkan seperti ini C di sini adalah yang kita namakan sebagai Constanta Carter Constant Constanta yang hanya ada di rotating jadi kalau di non-rotating Carter Constant ini identik dengan momentum angular oke kita bisa cast persamaannya seperti ini nah condition for spherical orbit pada R tertentu yang R yang konstant maka kondisinya harus terpenuhi R tadi ini R besar ada dua kondisi V dan C yang dipenuhi untuk spherical orbit tersebut tapi ini unfisikal karena karakter Constanta itu negatif sedangkan kita harus punya yang positif jadi ini yang acceptable solution tadi saya katakan unstable karena turunan keduanya di sini positif jadi dia unstable analytical solution pernah dibahas oleh Theo sudah dibahas oleh Edward Theo menggunakan waktu mino jadi idenya seperti ini kita definisikan suatu time mino lambda seperti ini maka kita bisa tuliskan cos theta sebagai fungsi mino time V sebagai fungsi mino time dan V sebagai fungsi mino time juga dimana Psi K ada Psi ada Psi ada K seperti ini W plus W minus adalah roots dari persamaan theta U tadi dan ada SD ini Jacobic elliptic function F juga incomplete elliptic integral of the first kind ini juga gamma incomplete elliptic integral of the third kind jadi solusi ini dapat oleh Theo solusi apa kalau kita upload solusi analitiknya kita dapatkan bentuknya seperti ini untuk V yang berbeda ini khusus untuk foton dan ini di luar horizon yang coba kita follow up bagaimana di care newman apa fitur yang tidak ada di care yang ada di care newman solusinya tidak terlalu beda jauh cuma beda isinya saja kita dapatkan dengan penambahan charge tadi ada behavior yang kita temukan di care newman ini gambarnya misalnya untuk Q0 care ini Q0.4 0.8 ini tampak dari atas berarti ini bidang X Y ini bidang Z X jadi seperti ini oke ini kalau saya coba jalankan simulasinya dari gambar yang tadi ini untuk yang V nya 0 care ini untuk yang Q nya 0 ini yang Q nya 0.4 ini Q nya 0.8 oke ada banyak hal yang menarik tapi mungkin yang satu yang bisa saya tampilkan di sini adalah yang tidak ada di ya ini contoh-contoh lain yang tidak ada di care adalah ada gerak perubahan gerak dari Q tertentu ke Q tertentu jadi sampai Q 0.5 geraknya masih retrograde gerak fotonya tapi lalu di atas itu geraknya berubah jadi prograde ini Q 0.5 ini Q 0.6 oke ini tentunya dengan oscilasinya yang berbeda-beda ini saya biar lebih tebal ini kan mereka bergeraknya dari aturan kiri tapi untuk kasus yang Q 0.6 somehow dia bergeraknya ke sorry bergeraknya ke kanan yang kita menamakan gerak prograde oke saya rasa saya saya mungkin cukupkan dulu kebicaraan saya disini saya tarik kesimpulan jadi oke dengan tiadanya apa cahaya yang bisa saya beri black hole maka kita tidak bisa memprobe black hole secara langsung maka mungkin photon orbital dynamics mungkin adalah memprobe black hole gitu kan yang kita temukan yang kami temukan itu kalau black hole endowed with analytic charge maka dia bisa punya behavior photon orbital dynamics di luar horizon yang harusnya bisa di observe juga zoom world behavior juga kami temukan pada kasus yang kami uji kasus black string juga bisa terjadi di kasus yang 4 dimensional yang tadi saya state simplest model for black string even the simplest one exhibit stable photon orbit artinya apa mungkin ini bisa jadi probe atau indikasi kalau kita menemukan photon orbit di sekitar black hole yang kita tahu harusnya tidak ada photon orbit tetapi ada bisa jadi we live in subdimension yang tadi terakhir itu mereka meskipun menarik foton spherical foton orbit tapi sejauh ini masih di luar horizon itu masih unstable yang stable itu di dalam horizon jadi mungkin mirip seperti Reister nostrum yang ekuatorial satu lagi untuk Kernyuman kalau kita naikkan Q-nya tentunya sampai mendekat ekstremal maka orbitnya akan lebih di sekitar ekuatorial jadi dengan efek kontribusi dari charge itu seperti membuat orbitnya jadi ekuatorial ini yang terakhir saat ini kami menginvestigasi beberapa model rotating black hole salah satunya adalah regular rotating black hole yang digagas oleh Gauche dan beberapa rekan lain dan kita lihat bahwa selain mempelajari zoom world-nya kita juga menemukan bahwa spherical photon orbit-nya itu bisa stable di luar horizon ini menarik cuman kita masih belum eksplor lebih jauh kita saat ini sedang mengeksplor ini menarik semoga dalam waktu dekat bisa kami tulis dan bisa dipublikasikan oke saya akan tutup tapi mungkin sebelum saya tutup saya sedikit berkontemplasi gravitation is the most beautiful fundamental interaction in nature tapi ini juga merupakan interaksi yang paling sedikit dipahami di antara empat fundamental interaction yang lain kalau di gaya-gaya lain kita sudah bisa bahkan merekayasa pada tahap rekayasa maka di level grafiti kita tidak mempunyai kecewaan mereka we've just scratched the surface we have we still have no control kalau di gaya lain kita bisa memanipulasi mengenjinir di bidang grafiti kita belum bisa mengenjinir grafiti so is it possible that someday in the future besides having electrical engineers or nuklear engineers and we have also gravitational engineers so I leave it good for thought for you and with that I rest my case thank you very much terima kasih saya kembalikan ke Parianto terima kasih Pak Yantafin juga bisa aplaus tertentu 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 mungkin kita waktu kita sudah over cuma mungkin satu pertanyaan terutama bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut seri dari pada CTV Seminar ini kalau ada saya dapati nama-nama baru disini Maragali ada pertanyaan saya boleh nanya lagi tidak tidak mungkin kalau terlewat jadi kalau untuk rotating yang hanya murni seperti CARE itu tidak ada orbit stabil berarti jadi harus ada charge seperti CARE human oh tidak ada Pak saya mungkin tadi terlewat untuk yang CARE ada juga dia dapatkan Theo menunjukkan cuman dia unstable sama kayak CARE semuanya retrograde saja tapi di CARE human untuk charge yang berbeda dengan spek lain yang sama misalnya V nya sama C nya sama dan lain sebagainya sama kita bisa punya untuk ada batas dimana di bawah batas Q tersebut orbitnya retrograde tapi di atas batas tersebut orbitnya jadi maksudnya ada orbit stabil orbit tetap unstable juga yang stabil masih berada di dalam semuanya sama-sama berada di dalam horizon untuk kasus yang non-equatorial yang spherical ini terima kasih sorry ada lagi mungkin satu terakhir saya boleh tanya Pak Rianta silahkan Pak Andika saya masih sering dengerin ini dari mahasiswa Pak Andika cuman kira-kira apa gitu ini kan kaya banget struktur dari apa physical for object kira-kira yang kita bisa ngecek gitu maksudnya ini apa ya apa bagaimana mengukurnya Pak ya itu ya tentunya saya juga berpikir saya bawa ini ke orbital dynamics ini kan agar bisa one step closer to fenomenology black hole fenomenology tapi saya juga masih belum tahu gimana cara mengukur mata telanjang karena apa yang kita lihat adalah apa foton yang datang ke mata kita kalau foton mengorbit ini kan berarti fotonnya orbiting tidak datang ke mata kita itu dia saya masih berpikir gimana bentuk probenya apakah mungkin kita mengukur frekuensinya atau apa mungkin Pak Renard yang dari fenomenology bisa memberi saya ayahin atau masukan berakhiran aspek apa yang bisa diukur untuk kasus itu belum tahu paling ya kalau kita bisa lihat ini kan dekat sekali dengan event horizon ya satu hari mungkin event horizon kita ngomong di luar event horizon jadi jadi mungkin dulu kan IHT kan sebetulnya itu Care Black Hole mereka punya prediksi beberapa tapi sekarang IHT itu sangat-sangat-sangat jelek resolusinya bahkan untuk melihat galaksi Sagittarius A-Star aja sudah sangat susah tapi yang mudah-mudahan satu hari nanti resolusi mereka akan jauh lebih baik lagi tapi in the far future mungkin pasang teleskopnya di Jupiter bukan di bumi atau base-nya sebetulnya bumi dan bulan atau bumi dan Mars mungkin mereka akan bisa lebih bagus lagi jadi mereka mulai bisa yang pasti bukan dari sini mungkin mereka akan berik tapi ada beberapa yang bakal keluar dari Black Hole-nya ini kan orbit tapi beberapa mungkin akan lepas dari orbitnya itu mungkin bakal kelihatan not in the very far future but far future not that far mungkin satu hari kita bisa pasang radio teleskop di bulan atau Mars kalau kita ngirim orang ke sana gitu kalau misalnya ngomonginnya timelake timelake orbit artinya partikel misalnya planet atau star star orbiting black hole kalau gak salah Levin pernah ngasih menggagas dia menghitung ini apa angular frekuensinya jadi angular frekuensinya diukur itu kan bisa itu bisa di detect tapi kalau foton saya gak tau gimana ngukur sebenarnya mungkin kalau Mas Nika mau terbalik silahkan karena kita terbatas satu hal misalkan unstable orbit kita bisa melihat cahaya jadi kalau stabil orbit mana kita gak lihat itu yang pertama yang kedua kenapa kita gak lihat karena karena dia akan eventually escape bisa go to infinity observer kan kalau di situ justru cahaya yang kita lihat itu cahaya yang bisa lepas dari gravitasi yang kedua mungkin Pak Nika pernah tahu bahwa suaranya black string itu gak stabil kan stabil oh iya betul black string itu analisis Pandika disitu jadi makanya tadi Pandika saya katakan mungkin membeli stabil tapi oh iya betul ini sebenarnya ini masih preliminary work saya masih sebenarnya itu yang kita kerjakan kemarin itu untuk yang black string ini black stringnya masih sangat sederhana jadi batu batu tijakan untuk next stepnya black stringnya lebih realistis lebih komplikated mungkin tapi maksudnya idenya seperti itu kalau kita misalnya punya solusi black string dan kita bisa dapatkan ada foton orbitnya itu bisa jadi indikasi seperti itu terlepas dari black stringnya itu stabil atau unstable betul Pak Aryanto oke Bapak Ibu apakah masih ada terlanya kayaknya lumayan nanti habis ini terus enak kayak ini terima kasih Pak Pandika telah memberikan informative talk to us dan I really enjoy talk dan mungkin kita bisa ketemu lagi dalam setan berikutnya dan hopefully next year kita bisa ketemu in person di Bandung dan untuk hari ini terima kasih banyak telah mengikuti semoga tidak posan untuk kampung mengikuti selamat sore terima kasih terima kasih Pak Aryanto terima kasih Pak Renat dan Pak 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 semuanya kita nanti bikin Grand Engineer apa-apa Grand Unified Engineers atau Dark Engineers gitu yang lebih itu maksudnya we cannot engineer gravity yet yes Andika itu pernah coba-coba gak istilahnya begini kalau misalkan dia itu